Dalam semangat kebersamaan dan solidaritas, Forum Masyarakat Peduli dan Pemerhati Lingkungan Forma PEL bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang dan Pemuda Pancasila Ranting Bakaran Batu didukung oleh BKPRMI Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis, Kepupaten Deli Serdang, Sumatera Utara adakan kegiatan berbagi takjil di halaman Masjid Istiqomah pada Kamis 28 Maret 2024. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama dalam menyambut bulan suci ramadhan sebanyak 400 kotak nasi telah dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut. Ketua Forma PEL R. Anggisya Putra menyatakan bahwa kegiatan berbagi takjil ini telah didukung oleh sponsor setia yaitu FOI dan ABC. Kegiatan ini bukan hanya sekedar pembagian takjil, tetapi juga merupakan wujud nyata dari solidaritas dan kebersamaan antar sesama. Menyambut bulan ramadhan, kegiatan berbagi takjil ini merupakan momentum penting untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Semangat kebersamaan yang terjalin dalam acara ini diharapkan dapat terus menginspirasi masyarakat untuk berbuat baik dan membantu sesama, tidak hanya di bulan suci ramadhan, tetapi juga sepanjang tahun. Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Deli Sordang Junaidi Malik sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Dirinya juga menuturkan ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah untuk berbagi bersama, sesama dan mengatakan tujuan dari pembagian takjil ini untuk meningkatkan rasa peduli dengan sesama umat muslim dan rasa syukur kepada Allah karena masih dipertemukan di bulan suci ramadhan tahun ini. Selain itu, Junaidi menyatakan tujuan lain dari pembagian takjil ini ialah untuk bisa meningkatkan lagi rasa kekeluargaan antar organisasi dan lembaga agar dapat menanamkan rasa tanggung jawab. Kegiatan ini merupakan momentum untuk bisa berbagi kepada sesama dan berharap akan terus diadakan setiap bulan ramadhan. Dari Deli Sordang, Wagiono Ardiansyah, Junis TV melaporkan.